Bisa saja terjadi bekuan darah ini pindah, yang awalnya ada di kaki dia pindah ke paru-paru kita atau ke jantung. Nah saat itu pasti resiko kematian menjadi tinggi. Hai sahabat bedsaida, di Doktor Stop kali ini kita akan membahas tentang DVT, Deep Vein Thrombosis. Apa itu DVT? Akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Winia Ayugraha, spesialis bendah torak karniofaskuler, konsultan bendah jantung dewasa. Mengutip Cleveland Clinic, tiap tahun sekitar 1-3 dari setiap seribu orang dewasa mengembangkan DVT di Amerika Serikat, dan hingga 300 ribu orang meninggal setiap tahun akibat DVT. Ini adalah penyakit vaskular ketiga yang paling umum setelah serangan jantung dan stroke. Pastinya sahabat bedsaida semakin penasaran kan? Mari langsung saja kita sambut Dr. Winia Ayugraha, spesialis bendah torak karniofaskuler, konsultan bendah jantung dewasa. Hai dok, apa kabarnya? Baik ya dok ya? Baik. Dok, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, boleh disampaikan terlebih dahulu nih untuk sahabat bedsaida, Apa sih difentrombosis itu? Dan kira-kira apa sih dok penyebabnya? Iya, jadi halo sahabat bedsaida. Jadi difentrombosis ini kalau dari pengertian, kan bahasa Inggris nih, jadi difentrombosis, jadi adanya trombosis atau bekuan darah di vena-vena dalam gitu. Nah, bekuan darah ini bisa di mana saja? Di vena dalam. Vena dalam ada di mana saja? Banyak, ada di kapi, ada di tangan, atau di organ-organ, di perut, atau di rongga dada. Jadi terdapatnya bekuan darah di pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita gitu. Penyebabnya banyak hal, kalau ditanya soal penyebab, apapun yang bisa buat terbentuknya ada terjadinya bekuan darah, banyak hal. Contoh, mungkin dia punya kelainan darah, jadi dia gampang membeku. Atau dia nggak gerak-gerak lama, misalnya orang terbang dari Jakarta, direct langsung ke East Coast atau West Coast. Dia nggak gerak-gerak, itu bisa terjadi bekuan darah. Kakinya nggak gerak, terus jadi bekuan darah. Atau ada tumor, atau cancer, atau banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya di VT ini. Baik, tapi untuk di VT sendiri dok, ada dari keturunan nggak ya dok? Kalau dia punya gangguan kelainan darah, gangguan pembekuan darah, itu bisa terjadi. Perlu dicek memang pemeriksaannya, ada protein S, protein C. Intinya dia kalau darahnya gampang membeku, dia bisa buat terjadinya di VT. Baik, berarti memang harus dicek secara berkala ya dok ya, atau tahu penyebabnya sendiri. Baik, untuk gejalanya sendiri dok, dari penderitaan di VT ini apa dok? Nah, simpel. Gejala dari di VT itu simpel, yaitu bengkak. Kalau dia di VT-nya di kaki, bengkaknya di kaki. Kalau di VT-nya di tangan, bengkaknya di tangan. Atau apapun lah, intinya dia jadi bengkak. Jadi pertama adalah bengkak, gitu. Itu kalau yang sudah sampai terjadinya bekuan darah ya. Yang kedua, nyeri kadang-kadang. Kalau di kaki, nyerinya di kaki. Jadi satu kaki bengkak, nyeri, dan merah, gitu. Jadi merah dan hangat. Jadi bengkak, merah, hangat, nyeri. Nah, ini tanda-tanda di VT. Dan ini biasa gejalanya tiba-tiba, gitu. Ada yang dua minggu, di bawah dua minggu, ada yang satu bulan. Kalau di bawah dua minggu, biasa keluhan nyeri, merah, dan hangatnya lebih dominan, gitu. Tapi kalau yang sudah lebih lama, lebih dari sebulan, keluhan bengkak yang jadi akan lebih dominan. Jadi simpel. Gejalanya bengkak, nyeri, hangat, merah, gitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada bekuan darah. Jadi harusnya deep vein. Jadi harusnya darah itu kan ada di dalam pembuluh darah. Kemudian dia naik ke jantung. Ketika ada bekuan darah, terjadi bendungan. Jadi kayak ada yang menghambat darah itu naik ke jantung. Sehingga kakinya bengkak. Misal dia ada bekuan darahnya di paha. Jadi darah dari ujung kaki nggak bisa naik ke jantung dong. Karena di pahanya ada bekuan atau ada sumbatan. Nah, sumbatan ini atau ada yang bekuan darah ini membuat aliran darah nggak lancar. Sehingga dia terjadi kejala-kejala tadi. Bengkak, merah, hangat, nyeri, gitu. Baik. Untuk nyeri sendiri dok, itu kan hampir sama ya dok. Dengan yang dialamin kalau misalnya kita tuh varises gitu. Betul, betul. Tadi katakan dengan DVD nggak? Karena bisa mirip-mirip sih. Cuma kalau varises itu kan biasa ada kas. Misalnya gini. Kalau varises, dia keluhannya lebih nyeri atau pegal malam hari. Setelah dia aktivitas jauh, setelah dia gerak banyak. Kemudian dia jadi nyeri. Tapi kalau DVD karena bekuan darahnya ada di situ terus. Tentu nyerinya di situ-situ terus, gitu. Memang dengan gradasi yang mungkin sakit sekali atau kadang-kadang nggak sakit, kurang sakit. Tapi pasti nyerinya tuh terus-terusan terjadi. Jadi agak berbeda. Dan tentu nyeri pada DVD lebih-lebih-lebih nyeri ya dibanding varises. Kalau varises mungkin lebih pada malam hari doang gitu. Nggak yang setiap saat. Setiap saat ya dok. Baik. Untuk faktor resikonya sendiri dok dapat disampaikan untuk sahabat Bethsaida. Untuk dapat dipahami nih dok. Yang menyebabkan seseorang bisa mengalami DVD. Iya. Jadi biasa usia tua. Pertama usia. Usia tua yang mengalami DVD. Jadi orang yang jarang bergerak. Kan kalau usia tua mungkin dia rewrite stroke. Atau nggak bisa lagi aktivitas. Jadi dia tidur-tidur terus. Usia tua itu bisa menyebabkan DVD. Jadi orang yang imobilisasi lama. Tidak bergerak lama. Atau diranjang dalam waktu lama. Dia bisa buat DVD. Kedua. Orang yang punya riwayat operasi besar. Misalnya operasi patah tulang. Jadi kalau ada yang DVD bengkak. Kita harus tanya tuh. Ada nggak dia pernah operasi sebelumnya. Patah tulang. Atau intervensi-intervensi. Atau tindakan-tindakan di bidang kaki. Even tindakan varises juga bisa buat DVD. Jadi satu dia nggak bergerak. Kemudian punya riwayat operasi. Kemudian melakukan perjalanan dalam jangka waktu lama. Dan dia tidak bergerak. Contoh pada pasien-pasien yang menaik pesawat long haul yang lama. Atau di mobil lama. Dia nggak gerak-gerak. Itu bisa buat DVD. Intinya segala sesuatu yang buat badan kita lebih statis atau jarang bergerak itu menjadi resiko DVD. Kemudian adanya cancer atau tumor benjolan-benjolan yang menyebabkan aliran darah terganggu. Atau penggulu darahnya terjepit. Itu juga bisa buat DVD. Jadi yang pertama usia tua. Kemudian riwayat operasi. Kemudian perjalanan jauh. Lama. Jarang bergerak. Itu adalah resiko-resiko terjadi DVD. COVID dulu bisa juga menyebabkan DVD. Tapi sekarang kan COVID sudah mulai berkurang. Jadi semakin sedikit. Baik. Tadi kan sebenarnya dokter sampaikan ya. Untuk usia juga itu mempengaruhi. Untuk usia tua ya dok ya. Nah bagaimana kalau misalnya untuk usia muda nih yang masih produktif. Tapi melakukan perjalanan yang panjang dan lama. Itu memungkinkan juga dong dok. Mungkin. Jadi waktu itu saya pernah dapat pasien. Ada dua yang unik pernah saya dapat. Satu usia misalnya usia 40 dia baru jalan dari Jakarta ke Turki. Di Turki dia jalan-jalan aktivitas. Kemudian dia pulang. Waktu pulang dia tidur sepanjang jalan dari Turki ke Jakarta. Tidur karena terlalu capek. Nyampe-nyampe Jakarta satu dua hari kemudian kakinya bengtak. Jadi masih mungkin usia muda. Kalau apalagi kalau dia nggak gerak. Yang kedua ada yang pasien disuntik varises. Bukan sama saya tapi sama-sama dokter-dokter lain disuntik varises. Dua hari kemudian dia jadi DVD. Jadi prosedur-prosedur ini. Prosedur-prosedur di bidang kaki. Di kaki memang harus jadi harus diwaspadai. Memang resiko terjadi DVD juga tinggi. Nah untuk DVD tersembiri dok. Itu bisa menyebabkan komplikasi nggak dok? Dan apa saja nih yang termasuk ini di komplikasi. Jadi kan DVD tadi menyebabkan kaki bengkak, nyari, hangat, dan lain-lain. Tapi sebenarnya komplikasi yang paling kita takutkan adalah gini. Bekuan darah itu kan ada di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah kita ini kan si vena ini. Karena namanya defense. Si vena ini tugasnya membawa darah dari kaki atau dari tangan ke jantung. Jadi suatu saat atau bisa saja terjadi bekuan darah ini pindah. Yang awalnya ada di kaki dia pindah ke paru-paru kita atau ke jantung. Nah saat itu pasti resiko kematian menjadi tinggi. Karena bisa dibayangin bekuan darah sebanyak itu dia ada di paru-paru kita. Kita nggak bisa nafas. Jadi oksigen nggak bisa masuk. Mungkin nafas bisa lewat. Nafas kita bisa kita hirup tapi oksigennya nggak bisa masuk ke darah. Jadi resiko paling berat adalah emboli paru. Atau bekuan darahnya pindah ke paru-paru. Sehingga paru-paru kita nggak jadi nggak berfungsi. Ketika paru-paru nggak jadi berfungsi oksigen nggak masuk. Yang ada resiko sangat fatal. Bisa sampai meninggal. Baik. Untuk diagnosis dari DVT ini seperti apa dok? Nah kalau pertama tadi gejala. Sahabat Besayda harus mengetahui red flag atau warning sign di rumah kalau ada gejala. Tadi bengkak. Kok tiba-tiba kaki saya bengkak gitu. Bengkaknya disertai warna merah. Atau disertai dengan nyeri. Atau disertai dengan panas. Nah itu warning sign gitu. Tiba-tiba. Biasanya dia tiba-tiba gitu. Jadi gejala harus... Sahabat Besayda harus tahu gejalanya sehingga bisa datang ke kita. Nah ketika kita sudah sampai ke kita pasti ada pemeriksaan lab. Ada yang namanya D-dimer. D-dimer ini pecahan-pecahan dari bekuan darah. Jadi kalau di dimernya tinggi mungkin kita curigai ada DVT. Tapi kita nggak tahu di mana. Jadi kalau dari pemeriksaan di dimernya tinggi dicurigai ada DVT. Kalau di dimer tinggi tinggal kita pikirkan ini ada di mana kira-kira. Nah untuk menentukan ada di mana atau lokasi yang di mana kita lakukan pemeriksaan. Misalnya USG ultrasonografi. Kita bisa USG pembuluh darah di kaki. Kita bisa USG pembuluh darah di tangan. Atau nanti kalau kita naik lagi kita bisa lakukan CT scan. CT scan kita bisa lihat pembuluh darah-pembuluh darah yang di badan kita. Di perut atau di dada yang kita nggak bisa lakukan dengan USG. Jadi pertama sahabat Besayda harus tahu dulu gejalanya. Kemudian setelah ada kecurigaan datang ke kita. Nanti kita periksa darah. Kalau ada terbukti benar ada di dimer tinggi. Kita akan lakukan pemeriksaan untuk menentukan lokasinya ada di mana. Baik. Berarti langkahnya adalah ketika sudah bisa dimendeksa DVT sendiri. Berarti kan langkahnya adalah pengobatan ya dok. Nanti kan sudah tersebutkan untuk langkah-langkah pengobatannya apa saja. Nah DVT tersendiri ini bisa sembuh nggak sih dok? Dengan darah buah hidup misalnya. Atau misalnya berobat dalam jangka waktu tertentu. Berarti apa? Jadi salah satu cara pengobatan DVT kalau belum berat adalah gampang. Bergerak. Jalan. Kemudian olahraga. Itu adalah salah satu pencegahan atau pengobatan DVT. Jadi pada DVT yang ringan ada bekuan darah di pembuluh darah. Tapi belum sampai menutup total pembuluh darahnya. Mungkin cuma kecil sedikit. Simpel. Kasih obat pengencer darah kemudian pasiennya suruh gerak-gerak aja gitu. Gerak-gerak nanti di dua minggu atau satu bulan kita periksa lagi. Biasanya berkurang itu. Atau even kadang kalau tersumbat terus bengkak tapi nggak sampai nyeri, nggak sampai merah. Kita cuma kasih pengencer darah kemudian suruh gerak aja. Dia suruh olahraga. Dia suruh aktivitas. Nah memang kadang-kadang kan pasien agak males ya. Kaki bengkak, sakit, disuruh jalan. Ini dokter benar atau nggak gitu. Malah ketika dia bergerak, otot kita berkontraksi. Si bekuan darah lama-lama akan luluh gitu. Jadi pengobatan pertama adalah bergerak. Pengobatan kedua adalah diberikan pengencer darah. Nah kemudian baru kita masuk ke tindakan-tindakan yang perlu invasif atau tindakan-tindakan intervensi. Supaya kita lebih cepat melakukan, lebih cepat menghilangkan itu bekuan darah. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah menyedot itu bekuan darah. Jadi bekuan darah yang ada di pembuluh darah vena itu bisa kita sedot. Kita hancurkan atau kita lunakkan dulu dengan obat-obatan terus kita sedot. Jadi pakai ditusuk misalnya dari pembuluh darah, lukanya cuma sekitar 2-3 mili, kita masukin sedot. Intinya kita masukkan alat ke dalam pembuluh darahnya kemudian kita sedot gitu. Sehingga bekuan darahnya hilang. Mungkin tidak hilang 100%, tapi yang penting ada aliran darah dulu yang terjadi. Jadi misalnya tersumbat 100% awalnya terus kita sedot, aliran darahnya dari 100% tersumbat hilang. Sisa 30-40%, tidak apa-apa. Jadi kan 60% sudah ada aliran. Ketika sudah ada aliran nanti bekuan darah-bekuan darah yang lain bisa lulu. Jadi yang pertama disedot. Yang kedua, kita harus mencegah komplikasi. Tadi kan komplikasi yang paling berat adalah terjadi bekuan darahnya masuk ke paru-paru. Jadi ada namanya IVC filter. Jadi kita pasang payung, kita pasang kayak saringan di level dada. Supaya kalaupun bekuan darah itu lepas atau lewat atau pergi, dia ketahan sama filter kita, dia ketahan sama saringan kita. Sehingga kalau dia cuma ketahan di dada kita, tidak sampai ke paru-paru. Tujuannya supaya tidak sampai menimbulkan pematian. Jadi satu, bergerak. Kedua, dengan obat-obatan. Yang ketiga, kita bisa sedot pada kasus-kasus yang berat. Pada kasus-kasus yang tersumbat 100%. Kemudian yang keempat adalah, kita memasang saringan supaya si bekuan darah itu tidak naik. Atau si trombosisnya itu tidak naik ke paru-paru. Yang terakhir, baru mungkin kita kalau sudah lama nih DVT tidak diobati dengan baik. Satu bulan, dua bulan, nyari-nyari. Terus mungkin tidak harus kita bisa pilihkan rekonstruksi atau membuat aliran darah baru. Tapi biasanya itu jarang terjadi. Jadi prinsipnya, semakin cepat kita ketemu DVT, semakin cepat kita tegakkan diagnosis DVT, terapinya akan makin simpel. Jadi kalau awal ditemukan cepat, ya mungkin terapinya cuma obat-obatan saja. Tapi makin lama kita ketemu atau makin lama dibiarkan, terapinya akan makin komplek. Tapi untuk DVT sendiri, ada tidak selalu kelarangan konsumsi sesuatu untuk tidak menghambat si saluran? Ada obat-obatan yang memang meningkatkan kekentalan darah. Contoh, makan-makan yang berlebih lemak, segala macam, itu meningkatkan kekentalan darah. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi, tapi kalau mau mencegah DVT, sebenarnya simpel, banyak gerak. Olahraga atau jalan 30 menit, seminggu 2-3 kali, itu sangat simpel untuk mencegah DVT. Kemudian kalau perjalanan jauh, misalnya keluar kota jauh 2 jam, 3 jam, tidak bergerak, pakai stocking. Oke, stocking itu, stocking khusus ya, stocking kompresi untuk di kaki, sehingga itu juga mencegah DVT. Kalau perjalanan naik pesawat, 2 jam sekali usaha akan bergerak, atau 3 jam sekali usaha akan bergerak. Walaupun memang ternyata ada rewired DVT atau apa, mungkin kita kasih pengencer darah, atau suntik pengencer darah sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi simpel pencegahan, satu bergerak, kedua pakai stocking saat, melakukan perjalanan atau aktivitas. Yang terakhir, kalau pun memang harus melakukan perjalanan aktivitas ya, di mobil atau di pesawat, harus 2 jam, 3 jam sekali gerak-gerakin. Demikian pembahasan mengenai Deep Vein Trombosis, atau DVT bersama Dr. Wirja. Semoga dapat bermanfaat. Untuk sahabat Bethsaida yang punya pertanyaan seputar dunia kesehatan, dapat menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, dan subscribe YouTube channel Bethsaida Hospital, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik Bethsaida Hospital. Salam sehat, Bethsaida bersamamu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.